Tim Dinas ISDMAC bersama dengan Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Burni Telong Badan Geologi melakukan pendakian ke puncak Gunung Api Burni Telong dalam rangka melakukan pemantauan aktivitas volkanik Gunung Api Burni Telong Tim melakukan pendakian melalui lereng barat daya via lampahan dibutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 jam untuk mencapai puncak Gunung Api Burni Telong Pada saat pendakian, tim beberapa kali bertemu dengan para pendaki lainnya yang lebih dahulu melakukan pendakian Sebagian mereka menginap di lokasi shelter 3 Gunung Api Burni Telong merupakan salah satu gunung api aktif tipe A di Aceh yang terletak di Kabupaten Benar Meriah Gunung Api ini memiliki tipe stratu dengan ketinggian 2.624 meter dari permukaan laut Letusan masa lalu dari Gunung Api Burni Telong terdiri dari aliran piroklastik atau awan panat Jatuhan piroklastik dan juga lava Sebagian besar lava tersingkap di daerah puncak dan di lereng Tim mengoperasikan drone untuk melihat kawah lebih dekat Terima kasih telah menonton! Puncak Burni Telong mempunyai morfologi berelif kasar Terdiri dari sisa-sisa kerucut dan kubah lava yang sebagian terhancurkan oleh erupsi pada waktu lampau Daerah puncak dan lereng mempunyai sudut lereng yang terjal Berdasarkan data yang ada Gunung Api Burni Telong pernah meningkat kegiatannya atau pernah meletus Pada bulan September tahun 1837 terjadi beberapa letusan dan gempa bumi yang menyebabkan banyak kerusakan Pada bulan Januari tahun 1839 terjadi lagi letusan dengan abu letusan mencapai pulau W Pada bulan April tahun 1836 terjadi lagi letusan Material yang dimuntahkannya berupa abu dan batu Pada bulan September tahun 1919 terjadi letusan dari kawah pusat Ini adalah letusan terakhir dari Gunung Api Burni Telong Letusan ini terjadi tepat 100 tahun yang lalu Melalui kawah ini Saat ini aktivitas Gunung Api Burni Telong dipantau secara menerus Baik secara visual dan juga kegempaan Dari pos pengamatan Gunung Api Burni Telong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!